Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjaga prosesi pengamanan pelaksanaan pemungutan suara di tiap-tiap TPS. Pada momen pemilihan Bupati Tangerang dan pemilihan Gubernur Banten yang bakal digelar 27 November mendatang, KPU setempat menetapkan 4.484 TPS. Dimana Satgas TPS yang terdiri dari Linmas dan Satpol PP yang dikerahkan mencapai 8.900 lebih personil. Penjabat Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono mengatakan pengerahan personil Satgas TPS sebagai tindakan preventif dalam menjaga kamtip mas selama jalannya pemungutan suara di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Personil Satpol PP kecamatan bersiaga penuh dan tim pengamanan dibagi dalam 4 zona seperti Tiga Raksa, Sukadiri, Mawuk, dan Panongan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengurusan kesiapan daripada aparat dari pemerintah daerah khususnya Satpol PP dan Satpol PP dalam rangka mengamankan pelaksanaan pilkada 2024. Semoga teklan pilkada yang tertib ini dapat kita wujudkan dan pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mempergunakan aktifnya dan melaksanakan kegiatan yang tertib aman dan damai dan jaga neutralitas. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan, pengamanan prosesi pemungutan suara selain melibatkan Satgas Internal dari Linmas dan Pol PP, pihaknya juga dibantu dari TNI Polri dalam penanganan kamtip masnya. Kondisinya kita sudah siap. Hari kemarin, dari kemarin sudah mulai pendistribusian keperluan pilkada di 29 kesempatan. Kita dibantu dari unsur TNI Polri, mulai dari pendistribusian sampai nanti pelaksanaan dan penghitungan. Ada berapa ribu Satgas Linmas yang dikerahkan oleh pemerintah ini? Kita 48.968, itu semuanya ada 4.600 TPS, satu TPS dua orang. Pemerintah Kabupaten berharap momen pilkada berjalan aman dan lancar. Perbedaan pilihan hal biasa. Semua pihak harus menjaga pilkada ceria dan bersahaja dengan menjaga ketertiban di setiap lini. Pada pemilihan Bupati Tangerang, tiga pasangan calon akan berlagam memperbutkan lebih dari 2,3 juta suara masyarakat. Ketiga pasangan calon terdiri dari Matromli Irvan Shah, nomor 1, Maisal Intan, nomor 2, Zulkarnain Leru, nomor 3. Tim Liputan dari Kabupaten Tangerang memberitakan.